Sejak kami siang, peserta elitres Borobudur Marathon 2020, Port by Beng Jateng sudah mulai melakukan serangkaian persiapan. Setelah sampai, barang-barang bawaan didisinfektan oleh petugas, kemudian dilakukan tes web atau tes usah. Setelah itu, peserta dikarantina di kamar masing-masing sebelum melanjutkan agenda tes lintasan pada Jumat. Seluruh peserta dipantau kesehatannya oleh tim medis Borobudur Marathon 2020. Sejak diumumkan terpilih sebagai peserta pada September lalu, peserta Borobudur Marathon 2020 dipantau khusus oleh tim medis, baik dari porsi latihan hingga kesehatan fisik. Tim medis juga mengajarkan peserta protokol kesehatan yang dapat dilakukan saat berolahraga selama masa pandemi, sebelum dan saat melakukan perjalanan hingga nanti saat pelaksanaan. Protokol kesehatan yang kita jalankan di Borobudur Marathon tentu saja tidak hanya selama di bubble ini, tapi semenjak dia berlatih, semenjak pemilihan kriteria pemilihan atlet pun juga kita ikut terlibat, karena kita akan memastikan bahwa atlet kita itu dalam kondisi sehat, tidak terinfeksi COVID. Terus kemudian yang kedua adalah atlet kita juga dalam kondisi yang fit, artinya fit itu tidak cedera, dan selama karantina mereka tetap menjalankan program latihan dan tidak kondisi di training, artinya jadi penurunan kapasitas fisik yang mungkin terlalu jauh gitu, karena itu akan berisiko ketika mengikuti Borobudur Marathon. Jika biasanya diikuti ribuan pelari, namun tahun ini berbeda karena dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19. Para peserta elitres pun hanyalah pelari nasional terpilih. Di tahun ini karena hanya maraton saja, kita betul-betul menyaring peserta-peserta atau pemenang-pemenang dari tahun sebelumnya, kemudian juga ada rekomendasi dari PASI, mungkin atlet nasional juga, kemudian mereka kita kirimkan undangan. Selain elitres, Borobudur Marathon tahun ini juga diikuti sekitar 9.000 pelari seluruh penjuru Indonesia melalui Virtual Challenge. Peserta akan berlari sesuai jarak yang sudah ditentukan dari domisi li masing-masing. Nantinya total jarak lintasan akan dihitung menggunakan aplikasi yang sudah disambungkan dengan website Borobudur Marathon. Jika tahun-tahun sebelumnya lokasi lintasan melewati perkampungan warga, tahun ini lokasi lintasan berada di area Taman Lumbini mengelilingi Candi, Borobudur. Lintasan semenjang 3,5 km akan dikelilingi peserta sebanyak 12 kali, agar mencapai total 42 km sesuai syarat kategori maraton. Reda Pulpi, Heri Widodo, Kompas TV Magelang, Jawa Tengah